Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya rohutan Sumatra udah lama banget nih udah bikin konten hari ini saya bakal menunjukkan bagaimana cara memperbaiki ini bu payung yang lepas ya biasanya yang lepas itu pasti kawan yang ada di atas sini dan juga di di tengah ini tapi sekarang ini kasusnya yang di atas yang lepas ya jadi cara pertama eh oh iya ini yang biasanya lepas tuh juga banyak di sini lepas juga ya yang sambungan di sini payah bubuk payungnya kemudian yang ini yang atas dan juga yang tengah jadi tiga itu selalu bermasalah kalau kawatnya udah udah lapuk dia pasti lepas oke pertama-tama untuk tidak mempermajum kelima jadi selama-lama ini kita lepaskan dulu ya ini dilepas diputar seperti biasa ini dilepas dulu kemudian ini tekan jadi dimanjukan ya keada atau udah lepas ya ini panjang segini kemudian ini dilepaskan tarik ke bawah Hai kalau-kalau ini masih bagus ini masih bisa diperbaiki tapi kalau udah patah itu baru susah memperbaikinya Hai jadi ini dilepas ya dibuka dulu saya enggak kasih jeda ya tapi kecuali kalau kameranya bermasalah baru dia jeda udah kayak gini ya kayaknya dia harus semuanya harus dikeluarkan dulu udah seperti ini ya jadi ini kemudian ditarik ke bawah ini dilepasin ke bawah dulu semua biasanya kalau yang masih baru ya masih baru tuh ada kabel T nya ya jadi kabel T nya dilepas dulu tapi kalau enggak ada kabel T dia bisa ditarik ke bawah aja ini ada ini udah enggak ada kabel T nya ya udah sering lepas gitu ya kemudian ini seperti ini ya udah ini ditarikkan kemudian seperti ini tekniknya saya beginikan ya Oke ke bawah Oke ke bawah gitu ya kelihatannya pakai kedua kaki begini kan kemudian ditarik lepas ya selanjutnya setelah lepas kemudian ini kita periksa peniamannya ini ini pakai klip ini ya saya dia kan biasanya pakai kawat ya kawat-kawat untuk kawat untuk bangunan bisa juga pakai kawat tembaga tapi saya pakai yang ini paperclip ya paperclip jumbo size ya jumbo size yang seperti seperti ini ya ini seperti ini nah ini seperti ini karena saya udah coba kalau yang pakai kawat bangunan itu ini kan sebelumnya pakai kawat bangunan jadi dia rusak kan patah dia mudah patahnya kalau ini lumayan tebal dan kuat tapi elastis eh apa dia lebih lunak gitu kemudian ini buka ya yang ini tadi ini tadi ya nah di atasnya kan ya caranya gini nah ini ini dibikin dulu lingkaran kemudian gini kan ya maksudnya yang di tengah-tengah ini ya di tengah-tengah ini kan udah seperti itu ya tunggu dulu nah ini seperti ini ya udah udah cukup udah cukup seperti itu kemudian gunakan tanggung potong udah kemudian dipotong disini nih masih ada sisa kan itu biasanya untuk yang ini nyambung-nyambung ini udah seperti ini ya kemudian ini di putar ya di ini ditarik dulu ini kasih bengkok dikit seperti itu ya ini praktis nih kalau saya udah ketemukan caranya terbikinnya lebih praktis ya kemudian ini digabungkan seperti ini ya ada gabungkan diputar dulu dikit putar satu kali putar aja sudah seperti itu ya ini seperti ini ya kan jadi kawan yang didalam itu jadi lengket di tengah-tengah nah jadinya ya ada seperti ini ya udah seperti ini ya kan disini tuh udah berubah tuh ada ada centolan dikit jadi ini kita kembalikan lagi seperti semula nah kembali seperti ini ya yang penting dia udah narik menarik itu jadi dia putarnya ya bisa diputar sini ya bisa diputar kan terbisa diputar sini nah kemudian cari yang ini yang ini yang ada bagian seperti yang bisa untuk kita menyimpan yang ini nah disini ya kan disini sebenarnya ada seperti yang bisa untuk apa untuk penjepitan ke bawah jadi taruh dia di sisi paling yang terakhir gitu ya kemudian ini ambil ambil lagi disini udah ambil ini ya beli nih lagi masukin gimana ya saya ganti posisi kamera nah ini ambil ini masukkan sini pertama nah tuh dia tinggal di sini ya kan dia di sini tuh nah disini ya Hai pasilo enggak ya gitu gini ya kan dari satu pertama nih selanjutnya yang kedua lagi ini yuk nih putar aja udah di nomor dua dia kan selanjutnya ini lagi nomor tiga lagi ini putar lagi nih ini putar aja nah ini udah apanya udah longgak udah mulai patah kayaknya atau rendah goyah jatuh ya kan ini tahan terus ya jadi anda anda regang jadi ndak ndak keluar dia gitu ini saya udah coba berapa kali saya percaya coba-coba gimana cara cepat yang berbagi ternyata saya nemukan caranya begini ya enggak susah dari beth nah udah putar lagi kan karena saya pakai ini tiap hari kan beraciknya eh bubu payungnya tiap hari jadi sudah hafal nih saya udah coba gimana ya cara cepatnya nah dulu ribet aja ribet kalau udah rusak biarin aja susah soalnya karena sekarang ndak gampang masih dicap sisi putar lagi nah tekan putar lagi kan tapi ingatnya ini harus pas-pas ya jangan sampai enggak pas ya kadang kita kelewat tahunya yang lain yang masuk oke udah selesai nih teman-teman ya udah selesai itu tadi ya ini nanti panggir rapi-rapikan aja ya ini kan sesuai ini kan belum pas sama tuh lurusnya benang ya bisa menurut saya sini enggak masalah ya enggak masalah ya kalau ini karena penting dia bisa buka bisa masuk ke tangkapan kita jika lu mau sesuai juga enggak masalah ya udah nih kalau sesuai ini ya ini 8 lubang ya saya suka lebih suka pasang yang 8 lubang kan ada yang 6 tuh ya saya suka yang basang 8 lubang udah selesai ya selesai ya selesai ya selesai ini satu saya bilang kalau ini yang bermasalah misalnya yang ini bermasalah nah baru itu yang jadi repot kali ini sudah patah saya belum bisa kalau ini patah sebelum tahu solusinya ya nih kalau ini patah belum tahu saya selesai karena nih susah ya di saya cari di tempat nah tanyain tempat yang jual-jual nih belum enggak ada yang jual terpisah ini makanya kalau itu udah patah kayak ini resikonya gak bisa diapa-apain udah ini Oke itu aja ya teman-teman ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe nah biar tambah semangat saya terserang nih eh agak kurang semangat kalau posting-posting karena subscribe-nya dikit-dikit terus ya nambahnya satu-satu aja Hai beberapa tahun ya Oke sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh